Kamu punya masalah jerawat dan udah pake segala macem, tapi jerawatnya tuh gak ilang-ilang Mungkin salah satu dari hal ini penyebabnya Sebelum aku bahas apa aja, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Welcome, nama aku Karissa Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya Nyalain lonceng notification, kalian juga bisa follow aku di Instagram Munculnya jerawat pada kulit itu bisa terjadi karena beberapa hal ya Bisa terjadi karena penyumbatan pada pori-pori, produksi sebum dan keratin yang berlebih Peradangan kulit, hormon, dan juga makanan yang kita konsumsi setiap harinya Jerawat juga bisa terjadi sama siapa aja, mau cewek, mau cowok, tua dan muda Siapa aja bisa terkena jerawat Untuk mencegah jerawat, selain kita harus menjaga kulit kita dengan perawatan, dengan skincare Kita juga harus menjaga pola makan Makanan apa aja sih yang bisa menimbulkan jerawat? Yang pertama adalah makanan cepat saji atau fast food Produk makanan cepat saji ini tuh adalah hal pertama yang harus kita hindari untuk mencegah jerawat Karena makanan cepat saji seperti ayam goreng, kentang goreng, sosis, burger Yang seperti ini tuh memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi Yang kita tahu kandungan lemak jenuh ini itu tidak terjamin kesehatannya Ada research yang menyatakan orang yang rutin makan makanan cepat saji ini 24% resiko lebih besar terkena jerawat dibandingkan dengan orang yang mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi Untuk jenis makanan yang kedua itu adalah produk susu dan olahannya Meskipun susu memiliki kandungan vitamin dan kalsium yang baik untuk tubuh Produk susu dan olahannya seperti keju, yogurt, ice cream didilai dapat mampu untuk meningkatkan hormon insulin dan IGF-1 Yang dapat menimbulkan munculnya jerawat Jadi kalau misalnya kita seneng banget dengan susu dan produk olahannya Tapi nggak mau punya jerawat Kita bisa menghindari atau mengurangi produk susu dan olahannya Makanan yang ketiga adalah makanan yang tinggi lemak trans dan omega-6 Makanan yang mengandung lemak trans dan juga omega-6 ini juga perlu kita hindari Karena ketidakseimbangan asam lemak omega-6 dan omega-3 ini dapat menimbulkan jerawat Makanan yang mengandung lemak omega-6 tinggi ini antara lain Minyak jagung, minyak kedelai, mayones, dan mentega Nah untuk makanan yang selanjutnya ini tuh adalah makanan yang membuat kita itu alergi, sensitif pada kulit kita gitu Biasanya setiap orang memiliki reaksi sensitif terhadap makanan tertentu Reaksi sensitif ini muncul karena sistem kekebalan tubuh kita itu yang nggak kenal dengan makanan ini Dan menganggapnya sebagai ancaman bagi tubuh Makannya timbul reaksi-reaksi seperti peradangan dan juga dapat menimbulkan jerawat Walaupun memang nggak ada daftar khusus untuk makanan-makanan jenis ini Tapi kita bisa mencoba untuk menghindari makanan yang terlalu pedas, terlalu asam Dan makanan dengan tambahan pewarna Karena biasanya makanan tersebut dapat menimbulkan jerawat pada kulit Tapi kembali lagi reaksi masing-masing tubuh itu beda ya Jadi kita harus tahu sendiri reaksinya itu seperti apa Untuk makanan yang selanjutnya adalah makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan Makanan yang tinggi gula dan karbohidrat olahan Termasuk ke dalam makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi Dan makanan ini dapat menimbulkan jerawat Hal ini dikarenakan makanan yang tinggi gula dan karbohidrat seperti nasi putih, pasta, mie instan, atau minuman bersoda Dinilah dapat memicu peradangan pada tubuh dan memproduksi minyak berlebih Yang akhirnya memicu pertumbuhan jerawat Jadi pastikan kalau misalnya kita masih ingin menyantap makanan-makanan tersebut Kita dapat mengkonsumsinya secara secukupnya aja Jangan berlebihan Nah itu tadi makanan-makanan yang bisa kita hindari atau kita kurangi Supaya kita bisa menghindari jerawat Karena percuma aja kalau misalnya kita rajin skincare Tapi kita nggak ngatur pola makan dan hidup sehat kita Semuanya itu kayak percuma aja You are what you eat Makanya apapun yang kita makan itu akan berpengaruh kepada seluruh tubuh kita So itu tadi semoga informasi ini bermanfaat buat kalian Kalau misalnya kalian suka jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian Tungguin video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye Bye